Intro Melalui kegiatan pelatihan Good Attitude, PMG berupaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Selain itu juga memberikan apresiasi kepada guru berprestasi. Kegiatan yang bertajuk Good Attitude merupakan upaya meningkatkan PMG agar tetap terdepan. Kegiatan ini menghadirkan salah satu psikolog dari Yogyakarta. Khoirodin Bashori sebagai narasumber. Peserta pelatihan yang hadir ada sebanyak 150 orang yang terdiri dari guru dan karyawan SD Muhammadiyah Gunung Pring, SMB Muhammadiyah Plus Gunung Pring, dan SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring. Direktur PMG Hima Sugiyarto mengungkapkan pelatihan ini bersifat universal dan tidak terikat dengan jabatan. Hima juga berharap sikap dan pelayanan yang ditunjukkan dengan baik mampu merebut hati masyarakat. Dengan demikian, harapannya PMG bisa semakin berkembang dan lebih maju. Harapan kami dengan seluruh guru karyawan tanpa kecuali mengikuti pelatihan ini sehingga bisa mengungkatkan kualitas diri mereka di dalam melayani masyarakat. Harapan kami sikap yang baik yang ditunjukkan kepada masyarakat tidak akan mampu merebut hati mereka sehingga pergeruan Muhammadiyah Gunung Pring bisa semakin berkembang dan maju. Dalam acara ini juga diserahkan piagam penghargaan kepada para guru yang berprestasi dalam ajang olimpik Ahmad Dahlan 7 Jateng. Diketahui, PMG menjadi penyumbang emas terbanyak di Kabupaten Magelang, yakni 14 emas dari total 22 emas yang diperoleh. Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Gunung Pring Rohmat Abdul Ghani mengaku sangat bangga dan bahagia. Menurutnya, torehan prestasi itu menjadi kado teridak dalam menutup tahun 2021. Rohmat mengungkapkan penghargaan guru yang berprestasi pantas menerima penghargaan itu karena telah mengharumkan nama PMG. PRM Gunung Pring ingin mengakui dan bangga atas prestasi yang diraih, meskipun hanya melalui selembar kertas. TVMU melaporkan dari Magelang, Jawa Tengah.